Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW Ikhra'ul-Mur'an Fa'innahu yadiyawal-qiyahat Syafi'at li'as'abih Artinya, kaliyat rajalah Al-Qur'an Karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada Al-Qur'an Untuk memberikan syafaan kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an Memuasanya, jika manusia masuk ke dalam kubur Kemudian muncul sempuran hati sebagai siksa kubur Yang akan berumatnya dari berbagai arah Maka Al-Qur'an akan datang untuk menyelamatkan Rasulullah SAW Siapa saja yang membaca Al-Qur'an Mengajarkannya, mengamalkan kandungan isinya Misalnya di hari kiyahat kedua orang tuanya Diberikan makhluk adanya hanya yang bersinar Seperti sinar matahari Dan dipakaikan perhiasat Yang belum pernah dipakai oleh kedua orang tuanya Kemudian kedua orang tuanya bertanya kepada Allah Mengapa yang dipakaikan seperti ini Lalu Allah menjawab Lantaran anak kalian bersahabat dengan Al-Qur'an Maksudnya membaca kitab suci Al-Qur'an Rasulullah SAW Mengapa saja siapa saja yang membaca Al-Qur'an Lalu ia menghafalnya dan menjaganya Isya Allah akan memasukannya ke dalam syurga Dan menjadikan orang itu Bisa memberikan syafaat Kepada 10 orang dari kalangan keluarganya Meskipun mereka semua telah ditetapkan Masuk ke dalam neraka Hadis riwayat termini dan iklim aja Marilah kita Motivasi diri kita Untuk istiqomah membaca Al-Qur'an setiap hari Baik di rumah Di tempat saja Di masjid Di musallah-musallah Maupun di tempat-tempat baik-baiknya Janganlah Al-Qur'an Hanya dijadilah sebagai penghiasan dikirim Atau mahar pernikahan Atau meletak akses-aksesoris di dalam rumah Tanpa membacanya Terima kasih Terima kasih.